Laha illallah, wa ashadu, wa ashadu, anna muhammadan, anna muhammadan, rasulullah, rasulullah Seorang anggota TNI AD Mualab memeluk agama Islam Anggota TNI itu bernama Sersandua, Serda Petrus Turba asal Sorong, Papua Barat yang seri-hari berdinas di Koramil Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Sah Mualab masuk Islam Setelah anggota TNI Serda Petrus asal Sorong, Papua Barat tersebut dibimbing oleh tokoh agama yang disiapkan penitian kita untuk membaca 2 ke 5 sahadat Dan disaksikan warga setempat berlangsung di Majid Darun Najak, Asim Kemis, Desa Kesempatan Kain, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Laha illallah, wa ashadu, wa ashadu, anna muhammadan, anna muhammadan, rasulullah, rasulullah Saya bersaksi, saya bersaksi, dengan sesungguh hati, dengan sesungguh hati, bahwa, bahwa, dia ada Tuhan yang berhak disempat, dia ada Tuhan yang berhak disempat, melainkan Allah, melainkan Allah, dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa, muhammad, bahwa muhammad, adalah keputusan, Dengan penuh hati, saya akan mengikuti, dan saya sepenuhnya, domat sepenuhnya, saya hati, saya hati, saya hati, saya hati, saya hati, saya hati, semua agama Islam Setelah menyandang status mu'alaf pada hari Ahad, Minggu 27 Februari 2022, Serda Petrus diberi nama baru, yakni Muhammad Najih. Selanjutnya, Serda Muhammad Najih, nama barunya. Dia mengikuti kitan sunat masal yang diselenggarkan oleh pengurus Admir Masjid Darun Naja, Asim Kemis, Desa Kenyapatan Tekayen, Kaupaten Pati, Jawa Tengah. Ketua Takbir Masjid Darun Najah Muhammad Sopyan mengatakan Sunnah Masar ini merupakan kegiatan rutin tahunan Untuk membantu para orang tua melasarkan kewajiban agama bagi anaknya Terima kasih telah menonton!